Tergolom jarang ya ditemukan orang-orang yang memiliki khodam penjaga Nah ini memiliki 5 ciri-ciri umum yang sangat mencolok dan mudah diketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin, ya Rabbil Alam Ya kemarin beberapa waktu yang lalu ya Ada yang bertanya kepada saya Bah adakah tanda-tanda khusus seseorang yang didampingi khodam warisan dari leluhurnya Ya untuk ini sebenarnya itu sudah pernah ya Saya bahas Ciri-ciri orang yang mendapatkan warisan khodam leluhur Ya namun di dalam video ini berbeda Pembahasan ini berbeda nantinya Ya karena khodam yang dimaksud Ya memanglah khodam dari leluhurnya Nah tapi diminta untuk menjaga seseorang Nah jadi mirip-mirip ya dengan khodam warisan Nah untuk mempermudah pembahasannya ya Maka akan saya sebut sebagai khodam penjaga saja Nah ciri-ciri umum Seseorang yang memiliki atau didampingi khodam penjaga ini Nah untuk ciri-ciri yang pertama Yang paling umum adalah Orang tersebut itu memiliki mental Atau keberanian yang kuat Nah maksudnya disini itu bukan orang yang pengecut Atau penakut Atau dalam bahasa jawanya itu Jerih gitu ya Nah jadi jalan sendiri Ketempat yang sepi itu berani Bahkan ketika dia ada yang Preman pun itu berani melawan Jadi dia ini orangnya yang sangat pemberianilah Nah lalu ciri yang kedua adalah Memiliki rasa yang pekah Dalam merasakan energi goib Ya ini tentu saja hal yang Biasa dimiliki oleh Orang yang memiliki khodam Gitu ya Kepekaan batin yang meningkat Dan mudah sekali untuk merasakan energi goib Nah selanjutnya untuk ciri-ciri yang ketiga adalah Memiliki sikap Sifat Dan perilaku yang Sangat bijak Nah ini tentu saja Umum dimiliki seseorang ya Karena khodam semacam ini Kebanyakan itu adalah Khodam yang umurnya itu sangat Tuhan sekali Jadi aura kewibaannya Ya khodam-hodam ini sangatlah kuat Ya jadi sedikit banyak itu akan Berpengaruh Kepada si manusianya Ya untuk memiliki sikap Sifat dan perilaku yang Tidak kekanak-kanaan Gitu Nah lalu ciri yang keempat adalah Memiliki kemampuan khusus Nah Kemampuan ini apakah Ya bisa menyembuhkan Bisa berkomunikasi dengan hal goib Bisa melihat hal goib Dan semacamnya Nah jadi dia ini memiliki kemampuan Spiritual yang khusus Tergantung dari khodam penjaganya tersebut Dan ciri-ciri yang kelima Orang ini cenderung suka akan pengetahuan Dan benda-benda kuno Yang berbau banyak sejarah Nah khususnya sejarah kerajaan Nah biasanya seperti itu Ya kelima ciri-ciri inilah Yang umum ya Dimiliki oleh mereka yang Didampingi khodam penjaga tersebut Ya khodam yang Apa namanya Menjaga manusia tersebut itu Selama hidupnya Itu akan seperti itu Ya Nah mudah difahami ya Baik saudaraku semua Ya jika Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Anda bisa tanyakan saja Dan jangan lupa Anda untuk subscribe channel Abah Ramadan ini Karena masih banyak sekali Video menarik yang saya yang untuk Anda lewankan Nah terima kasih saudaraku semua Yang sudah Menonton video ini sampai habis Saya Abah Ramadan ini Amit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton